Risu anak kok nanti aku kasih nama Risu, boleh nggak ya? Boleh-boleh aja kalau kamu udah mau punya anak Silahkan aja sih Kan nada Risu namanya kan Dulu kan ada artis tuh namanya Yuki Kato tuh Oh bukan nama Indonesia Bisa-bisa aja terkenal Gak apa-apa Risu beliin garam nak di warung Lo gak apa-apa, iya mah gitu Nanti kalau ditanya kenapa dikasih nama Risu gimana? Nah, ya ngeles aja Kenapa gitu Jadi nah Risu Jadi nah Risu Nama kamu itu sebenarnya dari bahasa Jepang Nah, jadi mama itu doanya Supaya kamu itu bisa gesit dan lincah Seperti Tupai gitu Nah, bahasa Jepangnya Tupai itu adalah Risu Nah, disebutkan kan mudah gitu Ri dan Su Jadi ya makanya mama kasih nama kamu Risu gitu Gitu lah ngeles-ngeles pinter-pinter lah kalian lah Anak kecil tuh mudah dibodohi juga Eh, dibongi maksudnya, salah Heheheheh 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 Maya Terus anaknya Ternyata guys Tidak bisa bilang huruf R Tidak Terus dia bilang Mama, kenapa nama aku Lisu? Heheheheh Karena guys, ironisnya adalah Orang-orang yang mempunyai huruf R Di dalam namanya itu Kebanyakan besar guys Cadel Heheheheh 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 Seperti salah satu kenalan saya Yang waktu itu saya sempat bertemu beberapa saat yang lalu Dia itu, namanya itu banyak huruf R-nya guys Tapi Trader D sendiri tidak bisa mengucapkan huruf R dengan lancar gitu Ini lancar dia bilangnya sih Heheheheh 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 Ditolak Ya berarti kamu belum beruntung Mungkin kamu bikin anak dulu Terus kasih nama Heheheheh Hehehehe